Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ingin agar jumlah kadet yang bersekolah di Jepang ditambah. Keinginan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang Kihara Minoru di Tokyo pada Rabu 3 April 2024 waktu setempat. Menurut Prabowo, kadet yang telah bersekolah di Jepang menunjukkan hasil yang baik dari segi kualitas sumber daya manusia SDM Pertahanan Indonesia. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Minoru membahas kerjasama pertahanan baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai masalah keamanan regional. Minoru menyatakan keinginannya untuk terus menjaga dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka atas dasar supremasi hukum bersama dengan Indonesia sebagai negara maritim. Selain bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang Kihara Minoru, Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia ingin memperkuat kerjasama dan meningkatkan kolaborasi di bidang pertahanan dengan Jepang. Kemudian, Perdana Menteri Kishida berharap dapat memperdalam kolaborasi bilateral dengan Indonesia untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk lebih meningkatkan kerjasama sebagai mitra yang berbagi nilai dan prinsip dasar dengan Indonesia. Ketika menyambut kedatangan Prabowo dalam pertemuan tersebut, Kishida juga mengucapkan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu atas kemenangannya pada Pilpres 2024.